Intro Wujudin Nabi Adam Iku antara air dan tanah liat Tanah liat diolah dengan air Untuk menciptakan Nabi Allah Adam AS Gusti Allah Mujudaki Nabi Adam Terdiri dari air dan tanah liat Kemudian diolah, diproses Wujudin Nabi Adam Tanah liat yang sudah matang Yang sudah diolah dengan air Sehingga menjadi kuat Beda, kalau tanah liat Walaupun dicampur dengan air Belum dibakar Belum diolah sampai matang Ini juga tidak kuat Gendeng yang diolah Diproses sampai pembakaran Pembakarnya sempurna Dengan gendeng yang baru dicetak Belum dipanaskan Berbeda Mesti dipidak pecah Kenobanyu bocor Tapi kalau sudah diolah Sedemikian rupa Maka akan kuat Demikian juga wujudnya Nabi Allah Adam AS Yang terbuat dari tanah liat Yang sudah diolah oleh Allah Diproses sampai kuat Setelah kuat baru Dikasih roh Dan dibuat jasad Seperti manusia Sekarang ini Ada roh Kemudian tanah tadi Menjadi organ tubuh Yang sempurna Sehingga tidak wujud tanah lagi Nabi Adam sudah wujud manusia Malekat kaget Manusia itu seperti apa Ya ini manusia Adam yang terdiri dari tanah liat Yang diolah Kemudian dikasih nyawa Dan menjadi jasad yang sempurna Jadi sudah tidak berbentuk tanah lagi Tapi sudah berbentuk ujid Maka manusia Itu mesti keringetan Karena dibuat dari air Manusia senajen rusik Kita putih mulus Yang dikosok Mesti petu bolote Mesti itu Mesti itu Yang dikosok Yang dikosok Yang dikosok Yang dikosok Yang dikosok Yang dikosok Yang putih lah Putih mulus Kita orang-orang dikosok Ini digosok Mesti keluar kotorannya Karena apa Terdiri dari tanah Tanah senajen kita Resik Tetap kotor Maka manusia disuruh mandi Disuruh ujid Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati